Intro Prosesi pemilihan Senat Universitas Patimura berlangsung di Gedung Rektorat Unpati pada Kamis 31 Maret 2022 Profesor Salmoni Rahwa secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Senat untuk masa periode 2022-2026 mendatang Rapat Senat tersebut dipimpin oleh anggota Senat tertua yaitu Profesor Non Silawane dan Sekretarisnya dari anggota Senat termuda Dr. Halidah Rahawarin Mengawali proses pemilihan itu Rektor Unpati Profesor MJ Sabteno dalam arahannya mengatakan Senat itu memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam memberikan arah kebijakan di universitas terutama di bidang akademik Rektor berharap para anggota Senat dapat memberikan haknya dengan baik untuk memilih Ketua Senat sehingga bisa mendorong dan mengarahkan Unpati guna mengontrol seluruh kebijakan Rektor terutama untuk bidang akademik agar Unpati semakin maju Proses pemilihan Senat ini dilakukan sesuai statuta yakni musyawarah mufakat yang tentu berdasarkan kesediaan calon Usai terpilih Profesor Nirahua kemudian diberikan kewenangan untuk memilih Sekretarisnya dan yang dipilih adalah Dr. Muhammad Bugis Kepada Patimura TV Profesor Nirahua mengatakan Senat selaku orang Unpati sesuai yang disebutkan dalam statuta nantinya akan membantu pimpinan universitas dalam rangka pengembangan Unpati ke depan terkhususnya di bidang akademik dan memberikan pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan universitas Senat sebagai Orhan Universitas Batimura yang disebutkan dalam statuta akan membantu rekor, membantu pimpinan universitas dalam rangka pengembangan universitas ke depan khususnya di bidang akademik dan memberikan pertimbangan-pertimbangan lainnya berkaitan dengan pengembangan universitas yang sekarang berada pada universitas dengan sistem BLU kita percaya bahwa jika kita bisa bekerja sama dengan baik Senat Unpati akan memberikan pemikiran-pemikiran dan pendistribusian perencanaan-perencanaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan universitas ke depan itu sangatlah ditentukan oleh kerjasama yang baik di antara Orhan yang ada di Universitas Batimura Nirahua berharap ke depannya Senat Universitas yang dalam tugas dan kewenangannya sesuai statuta universitas akan mengimplementasikan kewenangan dan fungsi Senat itu untuk kepentingan pengembangan Unpati ke depan yang lebih baik Janis Walol melaporkan